Intro Halo 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 Hai balik lagi bareng gue Ewe Jadi gimana kalian kabarnya semoga Semoga sehat selalu ya Semoga selalu gue selalu doain kalian Biar kalian aman saja dan lancat terus rezekinya Lalu apa lagi ya Silahkan tulis aja kolom komentar bawah Doanya apa nanti gue bacain di video gue selanjutnya Oke di video kali ini kita bakal santai-santai ya Gue bakal nge-gaca sambil gue nanggapin ada 2 komen viewers gue Mungkin mereka belum subscribe ya Kalau udah subscribe ya semoga kalian bisa lihat video ini Jadi kemarin tuh ada 2 pertanyaan viewers gue Gue bakal jawab hari ini lalu gue mau nge-gaca ya Sebentar mana ya Jadi gue tuh tadi udah beli Belir buat Alchemy Stone Jadi gue bakal nge-gaca Hari ini gue bakal nge-gaca Alchemy Stone sebanyak 6.000 ya 6.000 piece Kita bakal masuk saja disini Gue udah nyapin 6.000 piece ya Gue beli yang lagi kebetulan lagi disini ada lagi ada super hot deal ini Yang membuat gue ngiler ya Gue gak beli koin karena gue ngerasa Masih hoki gue masih terlalu kurang ya Buat nge-gaca gear Jadi gue pengen nge-gaca Alchemy Stone Karena Alchemy Stone gue ini masih jelek Jadi gue bakal nge-gaca Alchemy Stone hari ini Perlu kalian tau ya Alchemy Stone ini apa Sebenernya Alchemy Stone ini Jadi semacam ada fitur baru ya Ada stone baru yang posisinya itu ada disini Nah ini posisinya disini ada Alchemy Stone Alchemy Stone itu macem-macem Jenisnya gue sih baru dapat yang oran ya Untuk saat ini gue baru dapat yang oran Dan itu menurut gue belum yang the best Gue udah punya yang merah sih Cuma merahnya itu buat war Yang kalian bisa lihat di video gue Sebelumnya yaitu gue pake ada yang buat cannon Sama buat wajah Jadi ini adalah Alchemy Stone gue Ini ada Stone of Courage Itu main weaponnya itu plus 5 ya Karena gue naikin jadi plus 20 Naikinnya itu gimana Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya Yaitu pake pasir Pasirnya itu dapet dari mana Itu ada lengkap di video gue sebelumnya Jadi hari ini gue bakal nge-gacha Ini gue udah nyiapin sekitar 6.000 Alchemy Stone Jadi banyak ya Sebenernya kalau gue tahan sih Kemarin harusnya bisa Jadi bisa ini ya Bisa ada 9.000 Alchemy Stone Tapi karena gue gak tahan Kemarin gue gacha dulu Dan gue juga gak tau ya Bakal ada event ini lagi Superhot deal ini muncul lagi Ya gue gacha aja kemarin tuh Kita bakal nge-gacha Nah sebelum nge-gacha gue bakal jawab pertanyaan dari viewers gue Jadi kemarin tuh ada yang nanyain Button ini ya Button di samping preview ini ya Buat apa Kalau bener ini yang kalian tanyain Bisa tinggalkan di kolom komentar Kalau enggak ya juga sama sih Tinggalkan di kolom komentarnya Jadi preview button ini Sebenernya ini simpelnya ini gini Jadi setiap skill itu tuh ada efek Branch nya Nah ini Melanjut ke pertanyaan kedua Kita bisa ngecek untuk Branch Damage Dari Warrior ya Ini gue Gue ini Ini gue gak punya teori sebenernya Untuk Branch Damage Warrior Tapi gue ngikut dari saran orang lain Yang nanti mungkin ngekal gue share Jadi ini sebenernya ini tuh hanya sebatas preview ya Jadi kalian bisa nerapin preview Dimana Kalian bisa nerapin Branch Damage nya Pada preview nya Apa sih efeknya Nah itu kalian bisa cek Ini kalian bisa klik Atau kalian bisa lihat Ini preview Preview enhancement effect Remove Apply Itu kan Kalian bisa lihat Karena setiap skill itu Itu punya Punya Ya punya ini ya Punya Branch Damage masing-masing Misal contohnya Disini Nah kita bakal lihat Kita cek disini Sorry Hmm Dimana ya Nah kita lihat Nah disini tuh ada Branch Damage Sini ada I Lalu ini ada akhir Ini ada A Ini ada Seret Ini ada Labrave ya Jadi ada Branch Damage masing-masing ya Lalu disini ada juga efeknya Efek ada Jadi setiap skill itu punya efek pasif Jadi misal ini contohnya Reduce ya Reduce movement speed Lalu ini ada efek lain Misal ini bleed ya Bleed itu jadi kayak Inflict Damage 1 second per 3 detik Jadi kayak bleeding gitu ya Berdarah-darah lah Bahasa Indonesia Terusnya gampangnya Lalu ini Contoh ini ada Decrease epi Jadi efek powernya tuh Di decrease Nah ini kalian bisa preview disini Jadi kalian bisa terapin Kita bisa lihat Apa sih decreasenya itu Sebenarnya gak kelihatan beda ya Kita lihat Kita seret Nah seret itu Oh ini bukan seret ya Ini ya bener ini seret Kita lihat Kalau kita pakai Ini apa ini Kita pakai Al Efeknya jadi kayak mana Oh sama aja ya Baik kita lihat ya Mungkin ada ini ya Kita lihat disini Kita efek Oke gak ada ya Jadi ini sebenarnya ini ada preview aja Tombol-tombol di sebelah preview ini hanya Jadi kalian disini tuh ada efek-efek pasif Itu kalian bisa ngelihat efek pasifnya apa Tapi ini gak kelihatan ya Kalau misal gue salah Kalian bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya Ya oke Ini sebenarnya ini cuma preview Jadi gak terlalu penting Nah yang penting tuh justru disini nih Nah ini disini ada branch info Ini sana branch damage Nah branch damage ini Kalau buat warrior ya Ini menyambung pertanyaan viewers gue yang kedua Mungkin kalau kalian punya teori yang lebih bagus But gue tuh kemarin pakai temen gue Kalau branch damage itu Kalau buat warrior itu Lebih bad Lebih better itu Pakai Al sama Ahib Al sama Ahib Itu karena apa Jadi Ya Apa ya Kebanyakan emang disini tuh Kalau gak Al Ahib Kalau gak Al Ahib gitu Nah ini contohnya Ini Al Ahib Jadi kita Bahkan kita Ini disini ada Al Terus ada Labrev Jadi lebih better sih Al sama Ahib ya Untuk warrior Kita apply Increase the skill Labrev Labrev itu adalah critical hit rate Jadi hit rate nya tuh bakal naik Sekarang kita coba Lihat kalau ini Labrev ya tadi ya Ini kalau Al Al itu skill damage Jadi increase skill damage Kalau ini tuh critical hit nya Pas Jadi Rate untuk crit ya Rate untuk hit yang crit Itu tuh lebih naik Gitu kalau ada Labrev Ya Kalau sekarang kita lihat Kalau misal Ahib Nah Ahib tuh adalah change to To Cause extra damage Jadi Change jadi semacam kayak ada Presentasi ya Presentasi yang mungkin kecil banget Itu Nambahin damage Itu kecil banget Nah Ini kenapa Kalau temen gue ini Ataupun ya mungkin dari teori yang lain itu Kenapa pakainya Al sama Ahib Jadi Ahib disini adalah Karena mainnya tuh sekarang Wario tuh main yang bener-bener main Hati-hati ya Bisa sih sebenernya Ini kalau kalian main Labrev ya Labrev karena Change untuk critical nya tuh Makin naik Karena emang Kita tuh hit nya tuh Bener-bener mainnya tuh Main-main safe banget ya Jadi kita sekarang tuh Wario kita mainnya Bener-bener kita main Pake skill Kita pake Bener-bener kita pake Tameng kita Jadi bener-bener kita pencuri ya Curi-curi Curi-curi skill ya Jadi Lebih baik sih Pas extra chance Chest damage nya tuh Makin gede Jadi kita pake Ahib Ataupun kita pake Al Al itu Jadi damage nya itu Juga makin gede Jadi bukan crit nya ya Bukan change buat crit nya Itu makin gede Nah Gue gak saranin banget Untuk seret Seret ini sebenernya Boleh kalian pake ya Tapi Kalau kalian pingin Buat hunting ya Jadi kalau buat Better buat gelut Buat pvp itu Mending jangan Jangan pake seret Kalau gitu Gue bakal coba Sekarang kita Nge-gacha Nge-gacha relic Ini gue udah nyiapin 6.000 6.000 fragment Ini kebetulan Gue juga udah Nge-enhance Oh sorry Bukan nge-enhance Nge-gacha sebelumnya ya Kita bakal nge-gacha Bareng-bareng Ini kebetulan banget Sekarang udah ada Fitur auto nya ya Fitur auto nya Nge-gampangin banget Dan enakin Banget sih Kita bakal nge-gacha Hari ini Gue bakal nge-gacha Kita bakal nge-gacha Relic dulu kali ya Relic ini ada 2.000 Jadi biar kita buang sialnya Ke relic aja ya Oke kita Kalau gitu kita gacha Mulai gacha saja Relicnya Semoga dapet oren Mimpi Mimpi Halo Oke Kita bakal nge-gacha Sekarang Semoga dapet bagus Relicnya Kita bakal coba Yuu Semoga bagus Ini cepet banget sih Karena Ayo please Kuning 1 dong Kotak Kuning 1 kotak Oke nice Dapetnya Segitiga Oren dong Oren Oren Relic Oren Relic Oren Mana nih Relic orennya Alah Mana nih Relic orennya Ya dan Gue sepertinya Gak hoki Dapet kuning Ataupun Eh kuning tadi Dapet 1 ya Gue gak ada hoki Oh oke Jadi gue gak ada hoki Jadi gue dapetin kuning Cuma 1 ya Dari 2000 Fragment It's oke Gak apa-apa Kita bakal Simpen dulu Disini Gue Gue bakal simpen kuning Barangkali nanti bisa Di Bisa diffuse ya Bisa diffuse jadi Eh sorry Bisa diffuse jadi Oren kali ya Kita bakal coba Kita store dulu Lalu sisanya Bakal gue Langsung Kasih makan Ke Ancient Relic gue Gue lagi Ngambil ini Kita naikin Drop rate Saja Oke Nice Nice kita naikin drop rate Ya Oke Sekarang kita naikin drop rate Lagi Semoga naik ya Kurang 1 Oke Sekarang kita bakal masuk ke menu utama Kita bakal ngegacah Alchemy stone Dan gue bakal nge-fuse juga Semoga dapetnya merah ya Dan gue belum dapet Alchemy stone Buat PvP Ataupun yang lain Ataupun damage Dimensi yang lain Semoga berhasil 6.000 kita Yuk kita running Sekarang juga Kita bakal Dapet apa ini Hmm Oke Nice Oh enggak Ini tuh gue tuh Paling sebenernya Sebenernya graphic Dari Alchemy stone ini Merah sama Semerah sama Orangnya tuh Enggak kelihatan Enggak kelihatan banget ya Bedanya Oke Itu apa tadi Db minus 3 Stone of support Oke Plus 2 Mana nih Merahnya Ayolah merah Merah lah Please Merah Ini gue bakal Nanti kita bakal Nge-fuse juga ya Jadi nge-fuse itu Jadi kita Nge-fuse 3 Alchemy stone Itu Untuk jadi 1 Gue tuh kemarin Dapet merah 2 Itu kebetulan Dari proses Fuse atau Sintesisnya Yang jarang banget Gue pas di create ini Gue dapet merah Itu jarang banget Jadi yang Di chart gue Yang satunya juga Gue dapet Merah Itu dari Sintesis Sintesis atau Gampangnya Fuse ya Atau Jadiin Jadi 3 Alchemy stone Jadi 1 Oke Gue dapet merah Enggak ya Tadi ya Hmm Karena kita Enggak bisa Lihat Oke Sos Please lah Merah lah Ya ampun 1.800 Gak dapet apa-apa dong Oke Nah ini PR selanjutnya Ini mungkin Fitur selanjutnya Si tesis harus ada Autonya Harusnya 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 Ada autonya Sintesis ini Karena Kita nge-crafting Aja Kita butuh Ya sebenarnya Kalau dulu tuh Sebelum update Pets itu Satu-satu Kita kliknya Sekarang kita bisa Auto Oke lah Dapet merah Tadi dapet merah Enggak ya Kita cek Bakal cek Kita cek Sebelah ini Kita dapet merah Enggak ya Kita sintesis Kita coba lihat Oke Kita gak dapet merah Sama sekali Kita liat Saya weapon Plus 3 Oke Gak dapet merah Sama sekali Sobat Gila emang Main weapon Sos Main weapon Plus 2 Kita gak dapet merah Sama sekali Oke Gak apa-apa Kita gak dapet merah Kita bakal langsung Sintesis aja Dapet merah Gak Gak dapet merah Kita sintesis lagi Dapet merah Gak Gak dapet merah Seperti Gua gak Hoki Sepertinya Kita liat Kita liat HP Plus Oke Gak Hoki Oke lah Ayo lah Plus 3 Oke Plus 3 Disini Kita attack Spix Sama weapon Plus 2 Oke Gak hoki lagi DP Dp minus 6 Dp minus 6 Ini apa Ini stone of support lagi Stone of armor Plus 2 Oke Gak dapet Gak dapet Susi dong Susi 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 Armor plus 1 Stone of steel Ape Alah Ya ampun Oke Sampai pun Kita sintesis lagi Oke Nice Kita sintesis lagi Sekarang Armor Oke Helmet Alah Ya ampun Oke Kita dapet merah Satu Merah Tapi merahnya Gua udah punya Oke Kita liat Kita dapet merah Satu ya Stone of steel Oh Udah habis Kita dapet merah Satu Dan itu Cannon Damage Plus 11 Gua udah punya Kita bakal Klik saja Disini Kita liat Dapet apa Ini Oke Yalah Kita bakal Langsung Craft lagi Disini Semoga Hoki Kalau gak hoki Yaudah Gua udah Kalah Ini Kita Ya ampun 6.000 6.000 Alchemy stone Gak dapet apa Gak dapet apa Dapet apa Sos Pestiga Oke HP Oke Kita liat Kita dapet apa Ini dapet merah Gak dapet merah Kita liat Ya Kita liat Disini Oke Kita cuman Dapet merah Satu Dan itu Tadi Tidak Berguna Jadi cuman Buat war Aduh 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 Ya Dan Gini lah Kita gak dapet apa Apa Oke terima kasih Yang udah nonton Video Dan apalagi Jika kalian ada pertanyaan Silahkan tinggalkan kolom Mata Thank you for watching And see you on the next video Bye Bye